kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share ada update terbaru untuk aplikasi security guys nah ini di Poco X3 NFC ya kita akan coba tes di Snapdragon 732G untuk performanya seperti apa setelah update ke versi security terbaru nah disini untuk di Poco X3 NFC saya masih menggunakan security versi 8.8.3 guys nah ini versi yang terbaru sebelumnya ya yang stabil sebenarnya ada sih update terbaru lagi ya maksudnya setelah ini tuh ada tapi ekornya 0.1 dan itu versi Cina nah kenapa saya enggak bahas itu enggak saya rekomendasikan kan guys biasanya enggak stabil di room Indonesia ataupun di room global gitu ya Nah kita akan coba update ke versi 8.8.5 ekor 1.1 guys oke ya di sini kita akan coba update tapi di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam aplikasinya dulu ya Nah kalau di versi yang ini tuh seperti ini guys tampilannya tuh ada fitur populer ya ini di bagian aplikasi keamanannya kemudian kalau kita coba lihat lihat untuk ditarik ke atas ini kotak alat ada ya guys ya Nah kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam sini ke dalam setelan tambahan di bagian fitur spesial seperti ini jendela mengambang seperti ini bilasi seperti ini ya ini saya selalu tampilkan kenapa nanti kita coba cek di YouTube apakah fitur matikan layar jadi ada lagi siapa tahu ya guys ya nanti kita coba lihat Oke di sini kita akan coba update dulu untuk aplikasi sekuritinya guys Nah teman-teman di sini saya sudah update untuk aplikasi sekuritinya ya sekarang kita coba lihat di sini masuk ke dalam aplikasinya ke bagian versinya sekarang sudah di versi 8.8.5 ekor 1.1 ya oke lanjut di sini kita coba masuk dulu ke dalam aplikasinya kita coba lihat apakah tampilannya masih sama Oke guys ternyata masih sama ya fitur populer ternyata dan lainnya kotak alat video masih ada guys seperti ini kemudian kalau kita coba masuk ke dalam pengaturan pastinya sudah menggunakan bahasa Indonesia ya Nah di sini juga sama versinya guys tuh oke nah kemudian di sini kita coba lihat dulu masuk ke dalam pengaturan di bagian setelan tambahan ya teman-teman kemudian di bagian fitur spesial jendela mengambang di sini masih seperti ini aja enggak ada perbedaan nanti kita coba masuk ke dalam YouTube teman-teman ya Apakah ada fitur matikan layar kemudian untuk di bagian baterai seperti ini ya Nah ini ada yang komen Bang kau punya saya disitunya enggak ada mode performa gitu ya Nah biasanya guys kalau misalkan tidak support atau tidak ada mode performa itu biasanya enggak support untuk smartphone nya gitu ya jadi memang sih di Xiaomi Xiaomi ini aneh loh beda-beda gitu ya jadi sesuai dengan kastanya entry-level mid-range kemudian ya bid-end kemudian ada flagship itu biasanya fiturnya beda-beda gitu ya saya juga enggak paham kenapa sih enggak diratain aja gitu ya eh jadi cara ke jadi di Xiaomi itu di akal-akalin bisa dengan set edit untuk memunculkannya atau bisa dengan yang lainnya gitu tapi tanpa root ya tanpa root gitu guys Oke Nah itu tuh di bagian baterai kemudian kalau kita coba lihat di sini di tam di stand-taman dulu ya kita coba lihat di bagian penambahan memori nih penambahan memori di sini secara default guys jadi dia cuman 3 GB aja ini masih di Mio yang 14 ya nanti kalau misalkan ke HyperOS itu ada opsi pilihan cuman sayangnya untuk show untuk Xiaomi lagi untuk Poco X3 NFC dan Poco X3 Pro itu tidak support untuk HyperOS kecuali portingan atau ya custom room gitu ya Oke jadi disini masih originalan guys punya saya nih untuk Poco X3 NFC nya ya Oke langsung aja di sini teman-teman kita coba lihat dulu atau tes masuk ke dalam aplikasi YouTube ya sebelum nanti kita coba tes Genshin Impact nih untuk performance seperti apa dan bila sisi dari game turbo nya seperti apa Oke langsung kita coba masuk ke dalam YouTube ya teman-teman dalam YouTube ini dia kita coba langsung aja Wahyu Jekta aja ya sini dan kita coba cari atau kita tarik dari kiri ke kanan untuk dibilang sisinya ya seperti ini aja guys sudah tidak ada fitur matikan layarnya kalau misalkan teman-teman disini ingin coba fitur matikan layar bisa gunakan security 8.2.2 ekor 1.1 atau 1.2 guys itu ada fitur matikan layar ya Oke jadi di versi terbaru ini pastinya sudah dihilangkan karena ada informasi juga ya kalau misalkan fitur matikan layar atau fitur yang populer di Xiaomi itu dimatikan atau dihilangkan guys ya seperti itu ya untuk matikan layar itu dihilangkan Oke enggak tahu nih di kelas flagshipnya masih ada atau tidak untuk fitur matikan layar ya Oke langsung aja disini kita coba masuk ke dalam game boosternya teman-teman ya kita coba lihat tampilannya seperti apa dan ini memang tampilannya masih mirip-mirip dengan versi 8.8.3 ya Oke untuk custom GPU masih ada guys aman disini ya Nah cuman di setelan tambahan dia tidak ada fitur mode Pro Nah ini sesuai kastanya guys gitu ya di Poco X6 Pro ada pastinya ya itu sudah soalnya ya chipsetnya sudah kelas flagship ya itu ada gitu guys ya pesan GPU ini Snapdragon tuh seperti ini ya anti-aliasing disini enggak ada mip-map-map-a-lod bias enggak ada ya kalau itu sih adanya di Mediatek kalau di Snapdragon itu enggak ada guys nah seperti ini kemudian untuk settingan direkomendasikan seperti ini guys ya Nah untuk dibagi mode performa pengoptimalan performanya ini dimatikan aja biar kita tahu nanti ngelimit atau tidaknya yang untuk security nya guys ya Oke langsung aja kita coba nanti masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact dan kita coba lihat nanti untuk bila sisinya seperti apa apakah ada yang baru atau sama saja dan gimana nanti kestabilannya guys ya Oke langsung aja nanti kita masuk dalam gameplay dari Genshin Impact Oh yes disini kita sudah masuk di dalam game Genshin Impact dan disini untuk fps-nya kita dapat di 50-56 fps tentu disini di Poco X3 NFC dengan settingannya yellow teman-teman ya nah setelah grafiknya saya gunakan custom ya Nah ini rendah Yes tapi disini kayak saya coba gunakan 60 fps fps dan dia bisa 60 fps ya tanpa ngelimit disini guys kita coba main beberapa menit disini guys ya apakah nanti eh akan ada limitasi kita coba lihat temen-temen nah disini stabilnya memang di empat puluhan ya ini udah lumayan banget dengan settingan yang ya seperti ini guys oke guys ya seperti ini kalau masih lumayan lah maaf nih guys saya belum bisa cobain ke map-map yang lain saya jarang main jadi nggak ke belum kebuka cuy kayaknya nanti saya coba harus mainin dulu nih ya Oke jadi kita coba disini aja lah kita coba disini aja dulu nanti temen-temen kalau mau tes juga silahkan yang sudah kebuka petanya dan nanti bisa komen di kolom komentar gimana dengan menggunakan security ini di peta baru apakah framingnya mengurangi atau mengurangi frame gitu kan atau gimana atau tetap sama aja guys nanti bisa komen aja di kolom komentar ya kalau disini ya segini aja guys di 38 ya yang pasti di atas 30 fps lumayan lah untuk Genshin Impact di Poco X3 NFC kita selesai dulu ya nanti kita coba lihat di bila sisinya oke masih cukup playable lah masih cukup enak untuk dimainkan guys nggak banyak nggak banyak drop fps yang nyandat-nyandat gitu ya kalau masih cukup oke lah oke sini satu lagi nih mana satu lagi nih Oke udah selesai nah kita coba lihat guys untuk di bila sisinya ya di bila sisinya seperti apa nih Oke ini dia temen-temen ya fiturnya seperti ini eh cerah jenuh oke lah ya untuk fitur matikan layar emang nggak ada kan di sini ya komentar di layar masih tetap ada nih ya kemudian di sini saya nggak aktifkan mode percepat juga udah oke kalau diaktifkan itu malah jadi bikin cepat panas HP jadi kalau misalkan efeknya sudah cukup oke enak nggak usah diaktifin aja mode percepatnya guys seperti itu ya kemudian coba tes untuk pengubah suaranya dulu nih kita izinkan dulu kita buka lagi kita izinkan kita coba tes suara wanita nih cek 123 tes cek 123 ini saya sedang coba tes security versi terbaru 8.8.5 ekor 1.1 123 tes cek 123 ini saya sedang coba tes security versi terbaru 8.8.5 ekor 1.1 oke ya itu masih bagus untuk suaranya dan jelas guys kan ada tuh yang kurang jelas gitu ya tapi di sini di security ini untuk di pengubah suaranya bagus lah ya aman oke itu mungkin teman-teman ya untuk di security terbaru kali ini nih mungkin nanti saya akan coba juga tes di Xiaomi 13 ya gimana teman-teman dengan menggunakan security ini karena di Xiaomi 13 di sini masih versi sebelumnya ya ini masih belum ada update secara otak jadi ini masih versi 8.8.3 ekor 1.1 guys seperti itu ya oke jadi seperti itu teman-teman untuk di video kali ini ya komisasi ini lumayanlah enggak banyak masalah ya untuk di security nanti teman-teman bisa dicoba aja saya sertakan seperti biasa di deskripsi untuk link downloadnya oke itu itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya ini masih mantep ya HPnya di 2024 nih keren nah ini yang paling mantep nih